Terima kasih kepada Pekandungan PES, bagi yang hadir, ya secara daring, maupun yang di depan ngantor Dewan Ibu dan Pusat Pilih Perjuangan, mohon maaf karena ketentuan terkait dengan protokol kesehatan di mana kita bata setemunya antara Pusat Pemerintah sehingga tidak bisa dilakukan secara langsung. Dan pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa pokok-pokok perkenuan, gunungan suratu rapin dari Parti Gerindra ke kantor Dewan Ibu dan Pusat Pilih Perjuangan yang dimimpin oleh Bapak Maghisen. Yang pertama bahwa Ketua Parti Politik jadi perjuangan dari Gerindra, Gerindra yang jadi perjuangan sama-sama menyadari perang pentingnya sebagai Parti Politik yang mengusung pemerintahan Bapak Jokowi dari Gaji Maret Amin dan di dalam diskusi tadi kami banyak membahas bagaimana dukungan tersebut dapat diimplementasikan melalui kontrol nasional untuk membantu seluruh rakyat Indonesia di dalam mengatasi pandemi COVID-19 tersebut. Kami banyak membahas tentang bagaimana distribusi vaksin agar pencegahan dan pendistribusian vaksin untuk rakyat yang keadilan itu dapat dilakukan dengan sel baik-baiknya. Kami kedua juga berpendapat yang sama bagaimana walaupun karena konsentrasi dari Pemerintahan Bapak Jokowi dalam mengatasi pandemi ini diperlukan berpengaruhi seluruh komponen bangsa semua Parti Politik seluruh elemen bangsa wajib menguatkan energi positif ini dan untuk itu berbagai intensi politik yang tidak terperlu fokus utama kita dalam mengatasi pandemi contohnya perubahan undang-undang pemilu undang-undang Parti Politik kita fokus untuk mengatasi pandemi kemudian yang kedua kami juga mendorong kerjasama ideologi tadi Pak Amat Nizani menekankan betul-betul pesan dari Bapak Prabowo bahwa bersama PDI Perjuangan ini merupakan saudara-saudara kita saling belajar satu usaha lain bagaimana perubahan dinamika lingkungan strategis kita bahas bersama-sama dan akhirnya disepakati bagaimana dua Parti menggambung kerjasama menjadi penting ideologi bagi Pancasila bagi Udang 145 seperti NKRI dan perbindekaan Indonesia dan kerjasama secara ideologis bagi penting Pancasila itu sangat penting dari dua Parti sudah menyampaikan keperhatian yang sama bagaimana pada silam yang betul dapat digunikan dalam seluruh aspek kehidupan keperkaitan yang memilu 2024 yang tadi kita bahas dalam ruang yang terbut terima kasih pandemi COVID-19 pandemi COVID-19 ini bukan sebuah teknik biasa tetapi telah membawa memborok pada banyak persoalan yang betul yang betul yang kompleks karena itu dukungan kepada pemerintah sebesar yang kita berikan jadi perjuangan adalah waktu keemangan kemuduluh dan kelima adalah jumlah pus ketiga terbesar disemanya karena itu dukungan dari pakti politik di dalam penanganan COVID-19 ini mungkin sangat perlu supaya pemerintah merasa firm bahasa percaya diri dan kuat dalam melakukan pendengung penanganan penanganan COVID-19 penanganan itu tergiri dari pemerintah dan kami merasa pemerintah dalam penanganan COVID-19 sudah benar tidak dalam berkaya yang benar karena itu dukungan yang harus diberikan kepada pemerintah hubungan itu baik kepada mereka yang terkena COVID-19 ataupun mereka yang terkena tampak COVID-19 baik secara ekonomi ataupun dari sisi kesehatan yang lain juga kita merasa puluh untuk mencintai pemerintah tentang vaksin vaksin ini adalah upaya untuk menciptakan rekening yang sekarang dilakukan pemerintah secara masif hal itu kita maaf satu sekiranya memberikan dukungan kepada vaksin masif namun kami mencapai yang mencapai bahwa distribusi vaksin di beberapa daerah masih menjadi problem karena itu kami ingin menyoror pemerintah untuk lebih biar lagi agar problem distribusi vaksin yang didasarkan oleh banyak pemerintah daerah di Keputat, di Kota, di Keput, di terutama di Keput, Jawa bisa lebih dikesal lagi supaya apa supaya apa yang dielak oleh Presiden 1 juta asin per hari menjadi 1 juta 200 bahkan 2 juta per hari bisa terlaksana kebaik lagi kalau apa yang disampaikan dalam bahan Presiden bisa terlaksana maka ekonomisi Indonesia bisa cepat lagi dilakukan bisa ikuti yang diperjadi maka yakin kami berbuat dari perjalanan lagi saya gila rencana pemerintah rata pemunginan teknologi bisa lebih berhenti termasuk penyakit dan demokrasi tahun 2024 lain kami juga menempat itu bahwa kita harus bersama-sama jadi kekuatan untuk menjaga Pancasila seperti benteng ideologi dan kita setakat Pancasila adalah benteng ideologi yang harus tetap kita jaga sekuat-kuatnya dan segerjalan segala-masam kekuatan politik yang kita miliki karena itu kesamaan majuang negara berindah dan berindah harus terus diperlihatan sebagai sebuah kekuatan untuk memukuk pembangkang negara memukuk persatuan memukuk keginaan sebagai kekuatan kita dalam perangkat saya kira itu keduanya setakat bahwa akhirnya terus mendorong memukuk memukuk berdasarkan baik DPR ataupun DPR untuk melakukan hal-hal baik dikaitan bangsa kemengkel terima kasih Pak Rasko atas sambungan dan berbahasa berat ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Kepada teman-teman PES Pak Monang silahkan diatur untuk mungkin ada yang mengajukan pertanyaan tetapi mengalah pertanyaan yang khusus berkaitan dengan pertemuan ini di luar itu nanti apa disampaikan secara bisa saya Pak Ahmad misalnya jadi silahkan ada pertanyaan kami memberikan kesempatan kita orang Pak Monang silahkan diatur atau Pak Adi silahkan diatur saya pas kejam ini sudah berapa 3.2 silahkan mas patah diatur salam 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 Pak, untuk Pak Sedara Pemuzani, nama dari mana? Pertanyaan saya, Pak Andri Tiro, Pak. Untuk pertanyaan untuk Pak Sedara Pemuzani, KTP yang tadinya, biasama antara partai di dalam mendukung pemerintah terkaitnya penanganan COVID-19. Apakah ada juga pembahasan di luar dari, itu Pak Muntin, dari hubungan antara partai dalam struktur politik, dan juga menyambut Gilpres 24 atau Partai 23 dibicarakan tadi, Pak. Dan juga pertanyaan mengenai, untuk Pak Astok, Bu Mengeri kan menyatakan bahwa tidak boleh ada kandar partai yang membicarakan tentang kandar atau calon Presiden di 24 itu boleh diberitahu, Pak. Mungkin karahannya enggak, Pak. Terima kasih. Langsung ya, mau mikir dan dulu, Pak Cek-Cek. Jadi, perusahaan pandemi ini tadi yang mengikut kecepat hidup kurang jenis. Ini yang mengikut keselamatan damsa dan kejaran. Sehingga, itu jadi skala pluralitas dalam pertemuan ini. Dua partai, punya tiga pilar partai. Tidak struktur, punya eksekutif, punya agama istratif, sehingga dengan dialog, menegaskan komitmennya untuk mendukung sepenuhnya dalam situasi yang tidak mudah ini. Padahal pemerintah terhadap sekolah dari Semaruf Ameh, itu akan memberikan suatu energi positif. Sedangkan untuk pemilu 2024, ya kalau dari aspek ideologi, kita punya sama-sama komitmen berada atas sila, maka nanti setelah pandemi ini bisa kita lewati bersama-sama, ada momentumnya, ada waktunya, untuk membahas hal tersebut, karena skala pregas adalah berpentingan rakyat, selamatkan bangsa dan negara. Kemudian berkait dengan instruksi dari Ibu Nikolaus Farah Putri, agar seluruh instruksinya, berkait dengan capres dan cawapres, karena untuk menjadi pemimpin di Republik ini, betul-betul muncul sebagai pendapat yang, ada campur tangan dari Rukan, yang maha kuasa, dan mekanisme partai, juga bersama dengan gerigra sedakin, kita berbeda di perjuangan, progres sudah mengarahkan kepada Ibu Ketua Umum, untuk memutuskan siapa, kalau Presiden, atau Ibu Ketua yang akan datang, dan kewandaan rakyat itu seperti panduannya terbaik, tetapi skala kualitas saat ini, itu adalah berkait dengan pandemi, dan bagaimana alat-alat konsolidasi, termasuk dialog dengan gerigra itu juga, berkait dengan konsolidasi nasional, karena, agar dengan alat komitmen, itu tugas setiap hari, itu menyiapkan alat komitmen, melalui proses aktivisasi yang sistemik. Selanjutnya, tidak ada apa-apa yang saya ingin menikmati. Terima kasih. 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 Ini menjadi memberikan 4.100 tahun, untuk 200 tahun, 30 tahun, dan 20.100 tahun yang akan datang. Itu sebabnya kemudian haluan negara yang difikirkan itu menjadi pemikiran para pemimpin kita supaya bisa negara yang panjang berikut Indonesia itu bisa menjadi perfeksi nampung. Dan dengan itu, hal ini tadi kita percatakan, tetapi sekali lagi akhirnya kita menunggu berapa hal yang bisa dikursiakan oleh Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertemuan antara PD Perjuangan, PD Perjuangan, PD Perjuangan, PD Perjuangan. Terima kasih kepada teman-teman kita. Dan selanjutnya akan saya terima. Ini untuk menangan-nangan. Silahkan. Buat bergabung, menerima. Terima kasih. Ini karena sudah sepakat untuk membangun kerjasama sebagai benteng hidup di Pantasilah, maka dengan tiga lagiran, S.U. Bolok Pilih Pak Curangan di kantor perlindah, meniapkan akan semakin memper-top-off Pantasilah dalam seluruh aspek dibagian. Terima kasih. 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 Terima kasih.